Apartment di kawasan Karang Tengah, Tangerang, Banten ini jadi saksi bisu tewasnya seorang petugas imigrasi. Aparat pun melakukan olah tempat kejadian perkara pada Jumat siang. Korban yang baru bekerja selama dua tahun tersebut diduga dilempar dari lantai 19 apartemen oleh warga negara asing asal Korea Selatan. Terduga pelaku kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, insiden tersebut terjadi pada Jumat dini hari. Terungkapnya kematian pria 23 tahun itu saat petugas keamanan mendengar pecahan kaca dan menyaksikan korban sudah tewas tergeletak. Sementara WNA itu juga sempat mengancam Satpam dengan pisau. Usai melibatkan pihak kedutaan besar Korea Selatan terduga pelaku pun bisa diamankan. Dengan cara paksa karena tidak dibukakan oleh penghuni, ternyata baik security, pengelola apartemen dihancam dengan menggunakan senjata tajam. Dan juga air panas di sebelah kanan, sebelah kiri, senjata tajam. Sehingga ini merupakan pembuatan tidak ada juga. Kini jenazah masih diperiksa tim laboratorium forensik di Rumah Sakit Polrika Mejati, Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.